Selamat datang di OSIS SMA Negeri 1 Magelang. OSIS SMA Negeri 1 Magelang bernaung di SMA Negeri 1 Magelang yang saat ini dikepalai oleh Bapak Dr. Randus Muhammad Arifauzan Bukhari MPDSI di bawah Binaan Wakak Kesiswaan Bapak Sudarmono SPD dan Pembina OSIS Bapak Hari Sumantio SPD, Bapak Budimanta SPD, Ibu Dr. Randa Antin Widiartini, Ibu Dian Puspita SPD, Ibu Hudamuniroh SPD, dan Ibu Pujiastuti SPD. OSIS SMA Negeri 1 Magelang merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah kegiatan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Magelang. Tugas OSIS SMA Negeri 1 Magelang adalah memfasilitasi ekstra kurikuler dan memfasilitasi siswa SMA Negeri 1 Magelang. Sedangkan fungsi OSIS SMA Negeri 1 Magelang adalah menampung dan menemani ekstra kurikuler serta sebagai penanggung jawab ekstra kurikuler tersebut. OSIS SMA Negeri 1 Magelang menyelenggarakan berbagai acara untuk menunjang kegiatan siswa di luar kelas, baik event sekolah yang bersifat intern maupun extern. OSIS SMA Negeri 1 Magelang telah berhasil menyelenggarakan event-event besar di skala karsidenan kedua, seperti pameran edukasi Magelang dan kampung Ramadan Magelang. Struktur jabatan OSIS SMA Negeri 1 Magelang terdiri dari Ketua OSIS. Tugas dan fungsi Ketua OSIS yaitu mengkoordinasi seluruh kegiatan OSIS dan sebagai penanggung jawab atas seluruh kegiatan tersebut. Program kerja Ketua OSIS adalah HUD SMA Negeri 1 Magelang seperti Haib dan Kurma. Kurma atau Kampung Ramadan Magelang adalah kegiatan dalam rangka memperingati HUD SMA Negeri 1 Magelang dan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kegiatannya berupa bazar makanan dan minuman, perlombaan, penampilan band, penampilan performer intern, tausiah, buka bersama anak yatim, dan puncaknya adalah penampilan dari Guestar. Wakil Ketua OSIS Tugas dan fungsi Wakil Ketua OSIS yaitu mengkoordinir kegiatan di internal OSIS dan membantu kinerja Ketua OSIS. Program kerja Wakil Ketua OSIS adalah Foros dan Raker. Forum atau Forum OSIS yaitu Forum Pengenalan Pengurus OSIS masa jabatan yang baru kepada ekstra kurikuler dan warga SMA Negeri 1 Magelang. Sedangkan Raker atau Rapat Kerja adalah kegiatan evaluasi program kerja OSIS selama satu tahun masa jabatan. Sekretaris Tugas dan fungsi sekretaris adalah mengurus administrasi kegiatan OSIS dan menjadi notulis. Program kerja sekretaris adalah proposal dan LPJ atau laporan pertanggung jawaban. Bendahara Tugas dan fungsi bendahara adalah merencanakan anggaran program kerja, mengatur pemasukan dan pengeluaran dan OOSIS, serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan. Program kerja bendahara adalah proposal dan LPJ atau laporan pertanggung jawaban. Sekbit 1 Seksi Bidang Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah DIS, Kristal, dan Mudika. Program kerja sekbit 1 adalah SRD atau Asmansa Religions Day, yaitu kegiatan berupa perlombaan keagamaan bagi pelajar SMP atau MTS. Dalam pelaksanaan SRD, OOSIS bekerja sama dengan 3 ekstra kurikuler keagamaan DSMA Negeri 1 Magelang. Sekbit 2 Seksi Bidang Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah Pramuka. Program kerja sekbit 2 adalah PEM atau Pameran Edukasi Magelang dan Live-In. PEM yaitu Pameran yang bertujuan untuk memperkenalkan universitas kepada siswa-siswi dan masyarakat sekitar. Kegiatannya berupa ekspo universitas dan ada talk show bersama Guesta. Sedangkan Live-In adalah kegiatan yang diikuti siswa kelas 10 berupa tinggal di desa untuk belajar mengenai kehidupan di sana. Sekbit 3 Seksi Bidang Kepribadian Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah PASPARA. Program kerja sekbit 3 adalah Stukadaya dan HUT RI. Stukadaya yaitu kegiatan bagi siswa kelas 11 berupa kunjungan keperguruan tinggi dan destinasi wisata. Sedangkan HUT RI adalah kegiatan dalam rangka memperingati upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang bekerjasama dengan ekstra kurikuler PASPARA berupa latihan PASKIPRA. Sekbit 4 Seksi Bidang Prestasi Akademik Seni dan Olahraga. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah Basket Glamour GC dan KIR. Program kerja sekbit 4 adalah WKS atau Wahana Kreasi Siswa yaitu Kegiatan Penta Seni Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Magelang yang bertujuan untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Penampilan berupa band, modern dance, tari tradisional, dan drama angkatan. Sekbit 5 Seksi Bidang Demokrasi, H.A. Sasi Manusia, Pendidikan Politik Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah Glasia. Program kerja sekbit 5 adalah LDKS dan Jumpet. LDKS yaitu kegiatan pembekalan dalam rangka seleksi untuk mencari pengurus OSIS yang baru. LDKS adalah tahapan yang wajib diikuti bagi setiap calon OSIS SMA Negeri 1 Magelang. Sedangkan Jumpet yaitu kegiatan amal yang dilakukan setiap hari Jumat guna membantu siswa-siswi yang tertimpa bencana. Sekbit 6 Seksi Bidang Kreativitas, Keterampilan, dan Kewira Usahaan. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah GSEJ. Program kerja sekbit 6 adalah TO dan Kos Mansa. TO adalah kegiatan try out bagi siswa SMP atau MTS dengan tujuan membantu persiapan menghadapi ujian nasional. Sedangkan Kos Mansa adalah Koperasi SMA Negeri 1 Magelang yang dikelola oleh OSIS. Sekbit 7 Seksi Bidang Kualitas Just Money, Kesehatan, dan Gizi. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah PMR, Volley, Padminton, dan Sepak Bola. Program kerja sekbit 7 adalah kelas meeting yaitu kegiatan perlombaan untuk mengisi cedera semester setelah pelaksanaan penilaian akhir semester. Sekbit 8 Seksi Bidang Sastra dan Budaya. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah Sibema, Griza, dan Galeri. Program kerja sekbit 8 adalah peringatan Hari Kartini yaitu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini berupa berbagai perlombaan yang diikuti seluruh warga SMA Negeri 1 Magelang seperti Lomba Kartinton, Lomba Pengiring, dan Lomba Guru. Sekbit 9 Seksi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah ICC dan MRS. Program kerja sekbit 9 adalah eSport yaitu kompetisi permainan yang dilakukan melalui media elektronik dan dilakukan bersamaan dengan kelas meeting. Sekbit 10 Seksi Bidang Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Ekstra kurikuler yang dikoordinir adalah ESC dan Gingsul. Program kerja sekbit 10 adalah English Competition yaitu kegiatan berupa pelombaan debat, menyanyi, pentas seni, dan bercerita dengan tema Bahasa Inggris. Selanjutnya, manfaat bergabung bersama OSIS SMA Negeri Satu Magelang adalah yang pertama mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Yang kedua, mendapat teman baru dan juga kenalan-kenalan dari sekolah lain sehingga bisa menambah relasi. Yang ketiga, dapat melatih dan meningkatkan soft skill, public speaking, leadership, kerja sama tim, dan lain sebagainya. Yang keempat, bisa belajar untuk menyelenggarakan suatu acara yang tentunya tidak mudah. Yang kelima, mempunyai keluarga yang asik dan menyenangkan. Keenam, mempunyai markas terluas dan keren di SMA Negeri 1 Magelang. Serta, masih banyak lagi. Jadi, untuk adik-adik yang baru masuk SMA Negeri 1 Magelang, ayo, bergabung dengan OSIS SMA Negeri 1 Magelang. Tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Mari bersama kita mengangkasa. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Terima kasih.